Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Ketiga orang itu santai. Zhao Yun berjalan keluar dengan cepat dan melihat seorang kurir berdiri di luar pintu dengan sebuah paket di tangannya. Kurir itu melihat ke arah Zhao Yun dan bertanya, siapa kamu? Saya tinggal di sini, Anda mengatakan siapa saya. Zhao Yun berkata, beri saya paket itu. Kurir itu tidak menyerahkan paket itu kepada Zhao Yun, tetapi berkata dengan hati-hati, kamu tidak tinggal di sini. Zhao Yun merasa sedikit aneh dan bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak tinggal di sini? Kurir itu berkata, saya datang ke sini setiap minggu untuk mengirimkan ekspres, tetapi saya belum pernah melihat Anda, dan saya biasa keluar untuk mengambil ekspres sebelumnya. Kakak Chen yang mana? Zhao Yun bertanya lagi, Dong Chen? Kurir itu selesai, menatap Zhao Yun dengan tatapan terkejut dan bertanya, apakah kamu tidak mengenal Dong Chen? Siapa kamu? Hahaha, kenapa aku tidak mengenal Dong Chen? Dia adalah sepupuku. Shao Yun tersenyum dan berkata, aku dulu bekerja di kampung halamanku, tapi aku datang ke sini hari ini. Tidak heran saya berkata mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Kurir itu menurunkan kewaspadaannya dan bertanya, di mana saudara Chen? Pergi keluar untuk melakukan tugas. Kalau begitu kamu membantu menandatangani untuk Brett Herr Chen. Kurir menyerahkan paket itu kepada Zhao Yun. Zhao Yun mengambil paket dan dengan cepat menandatanganinya, tetapi menemukan bahwa kurir itu berdiri diam dan tidak bermaksud pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Zhao Yun bertanya dengan curiga. Kurir itu berkata, dulu, saudara Chen akan memberi saya tip seratus yuan setelah menandatangani pengiriman. Benarkah? Zhao Yun bergerak dalam hatinya dan bertanya, kalau begitu katakan padaku, seperti apa rupa sepupuku? Tidak, kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupa sepupumu? Apakah kamu sepupu Chen Bretter? Omong kosong. Aku bukan sepupunya, kamu. Aku hanya ingin memastikan apakah kamu mengenal sepupuku atau tidak. Lagi pula, ada terlalu banyak skamer akhir-akhir ini, aku tidak ingin ditipu. Melihat Zhao Yun tampak sedikit marah, kurir itu tersenyum dan berkata, Ternyata seperti ini. Oke, izinkan saya menjelaskan kepada Anda seperti apa rupa kakak Chen. Kak Chen memiliki wajah bulat, rambut pendek, dan tahi lalat di dagu dengan ukuran jari kelingking, kan? Ada yang lain? Hal lainnya adalah wajah Bretter Chen lebih pucat dari biasanya. Saya bertanya kepada Bretter Chen sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki penyakit ketika dia masih kecil. Setelah dia sembuh dari penyakitnya, wajahnya akan terlihat seperti itu, kan? Kalau begitu, apakah kamu tahu berapa tinggi sepupuku? Kurir itu memandang Zhao Yun sekali lagi dan berkata, Kamu lebih tinggi dari kakak Chen. Sepertinya kamu tidak berbohong padaku, kamu benar-benar mengenal sepupuku. Zhao Yun mengeluarkan uang kertas merah dan menyerahkannya kepada kurir. Terima kasih. Kurir itu pergi sambil tersenyum. Zhao Yun kembali ke rumah dan bertanya, Kamu mendengar apa yang dikatakan kurir tadi, kan? Ye Q dan Raja Naga menganggup. Sepertinya Dong Chen ini seharusnya menjadi anggota sekte Dewa Penyihir, kata Zhao Yun. Terlepas dari apakah dia anggota Dewa Penyihir, karena kita telah menguasai penampilannya, kita akan segera mengeluarkan perintah buronan agar saudara-saudaranya membantu menemukannya. Raja Naga memberitahu Zhao Yun, beritahu saudara-saudara, siapapun yang menemukan Dong Chen, hadiahi satu juta. Ya. Zhao Yun mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor dengan cepat. Pada saat ini, mata Ye Q tertuju pada paket itu. Dia melihat bungkusan itu berbentuk persegi dan persegi. Dia menimbangnya di tangannya dan menemukan bahwa bungkusan itu tidak berat, jadi dia merobek selotipnya. Hati-hati. Raja Naga mengingatkan. Ya. Gerakan Ye Q sangat ringan dan lambat, dan butuh 30 detik untuk merobek pita pada paket. Saya membuka kotak itu dan menemukan dua gumpalan uang tunai di dalamnya. Ye Q mengambilnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Semua uang itu nyata berjumlah 20 ribu yuan. Aneh, masih ada orang yang mengirim uang tunai hari ini. Ye Q berbisik. Raja Naga tersenyum dan berkata, ini tidak mengejutkan. Ini sangat berkembang sekarang, dan ada berbagai macam surat. Ye Q mengikuti dan berkata, pengirim ini mengirimkan uang tunai ke Dongchen. Tampaknya mereka memiliki hubungan dekat. Raja Naga mengangguk sedikit, setuju dengan pernyataan Ye Q, dan berkata, kurir mengatakan bahwa dia akan datang ke sini untuk mengantarkan pengiriman ekspres setiap minggu. Chen akan menerima setidaknya 80 ribu uang tunai dalam sebulan, jadi pertanyaannya adalah, siapa yang akan memberinya begitu banyak uang? Apa tujuan uang tunai ini? Apakah itu dana kegiatan? Ye Q bertanya, saya pikir Anda benar. Long Wang berkata, ini adalah sekte dewa penyihir cabang Jiangzu. Selain Dongchen, pasti ada orang lain yang membelanjakannya setiap bulan. Uang ini seharusnya sekte dewa penyihir. Untuk mendanai kegiatan mereka. Saya punya pertanyaan lain. Jika uang itu benar-benar dana untuk kegiatan Wuxian mengajar cabang Jiangzu, mengapa mereka tidak menggunakan transfer ban atau Alipay untuk mentransfer ke Dongchen, tetapi menggunakan metode pengiriman uang tunai ini? Saya pikir sekte bertuah mungkin berpikir bahwa metode pengiriman lebih aman, lagi pula, pembayaran online dan transfer ban mudah ditemukan. Ye Q melirik paket itu lagi. Alamat surat di dalamnya tidak jelas, dan hanya kata-kata Jiangzu hanya bisa dilihat di awal. Dengan kata lain, ekspres dikirim dari tempat tertentu di Jiangzu. Selain itu, tanggal pengiriman adalah jam 8 pagi ini, yang menunjukkan bahwa pengirim tidak tahu bahwa Dongchen telah meninggalkan cabang. Ye Q bertanya dengan tergesa-gesa, Raja Naga, bisakah kamu menemukan alamat pengirimnya? Apakah kamu ingin menemukan pengirimnya? Ya. Ye Q berkata, berdasarkan alasan kami yang adil, dapat disimpulkan bahwa pengirim ini sangat mungkin adalah anggota sekte Dewa Penyihir. Jika kami dapat menemukannya, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Kamu punya ide yang sangat bagus. Mari kita pergi dalam dua langkah, mencari Dongchen sambil mencari pengirimnya. Tidak peduli yang mana yang kita temukan, kita dapat mengikuti pokok anggur untuk menemukan pembunuh yang membunuh anak berusia 9.000 tahun. Raja Naga berbicara dengan Zhao Yun yang baru saja selesai menelpon. Berkata, saya akan menyerahkan dua hal ini kepada Anda, apakah ada masalah? Jika alamat surat ini asli, itu akan segera ditemukan. Zhao Yun mulai menelpon lagi, mengatur seseorang untuk menemukan alamat pengirim. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Dalam sekejap mata, mereka telah berada di halaman ini selama hampir satu jam. Telepon Zhao Yun terus berdering, tetapi dia tidak menemukan petunjuk yang sangat berharga. Ye Q memutuskan untuk tidak menunggu, dan menggunakan jimat pelacak lagi untuk melacak keberadaan Dongchen. Dia diam-diam meletakkan tangannya di depan Jien, menggumamkan mantra di mulutnya, dan tiba-tiba... Engah! Setegup darah menyembur. Mata Ye Q menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Bab 82 Ketika Ye Q bangun, ruangan itu redup. Bangun! Raja Naga bertanya sambil tersenyum, duduk di tepi tempat tidur. Di mana aku? Tanya Ye Q. Kamu ada di rumahku. Kamu pingsan lebih awal, jadi aku membawamu kembali. Kata dokter kamu terlalu lelah. Raja Naga berjalan ke jendela dan membuka tirai. Tiba-tiba, matahari terbenam mengalir seperti air raksa, menyinari wajah Ye Q, membuat kulit pucatnya terlihat sedikit lebih cerah. Menggunakan pesona pelacakan sangat intensif energi, dan kultifasi Ye Q terbatas. Setelah menggunakannya dua kali berturut-turut, dia masih ingin menggunakannya, yang pada akhirnya menyebabkan serangan balik, muntah darah, dan koma. Berapa lama aku tidur? Ye Q bertanya lagi. Tidak butuh waktu lama, tiga atau empat jam. Apa? Aku tidur begitu lama. Ye Q duduk dan bertanya, apakah Dong Chen menemukannya? Ada petunjuk, Xiao Yun sedang memeriksa. Apalagi pengirimnya juga punya berita, aku yakin aku akan segera menemukannya. Raja Naga tersenyum, jika kamu lelah, istirahatlah. Aku sudah istirahat. Begitu suara Ye Q jatuh, pintu ruangan didorong terbuka. Xiao Yun berlari dengan ekspresi gembira, dan berkata, Raja Naga, saya menemukan Dong Chen dan lokasi pengirimnya. Di mana? Kuil Gu De. Kalau begitu tunggu apalagi, panggil beberapa saudara, ayo pergi. Raja Naga, kamu bisa tinggal di rumah bersama Ye Q. Aku akan membawa saudara-saudaraku dan menangkap orang-orang. Xiao Yun membujuk. Raja Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin bertemu secara pribadi dengan seseorang yang dapat mengajar penyihir. Aku akan pergi juga. Ye Q bangun dari tempat tidur dengan cepat. Saat ini, Xiao Yun memanggil empat atau lima saudara dan sekelompok orang bergegas ke kuil Gu De. Setelah setengah jam, mobil berhenti di pinggir jalan. Ye Q mengangkat kepalanya, melalui jendela mobil, dia melihat sebuah kuil yang penuh dengan eksotisme berdiri 200 meter di depan. Candi ini berbeda dengan candi tradisional yang biasa kita lihat, bentuknya sedikit mirip dengan candi Yunani kuno. Di pintu candi, ada plakat horizontal dengan tiga kata terukir di atasnya. Kuil yang bagus! Xiao Yun berkata, Dong Chen ada di kuil Gu De. Untuk menghindari ketakutan oleh rumput, kami turun dari bus di sini. Bagus! Raja Naga dan Ye Q turun dari mobil. Xiao Yun sekali lagi memerintahkan saudara-saudara yang dibawanya, dengan mengatakan, dengarkan baik-baik, kalian, blokir pintu belakang kuil Gu De untukku, dan ingat, tidak ada yang diizinkan masuk atau pergi tanpa perintahku. Ya. Kemudian, Ye Q, Raja Naga, dan Xiao Yun, mereka bertiga berjalan perlahan menuju gerbang kuil Gu De. Sepanjang jalan, Ye Q mengamati secara diam-diam. Di kedua sisi jalan, ada beberapa restoran kecil untuk makan, ada beberapa orang, dan terlihat agak sepi. Tidak ada yang tidak biasa ditemukan. Segera, tiga orang datang ke gerbang. Pintu kuil terbuka. Xiao Yun melangkah ke gerbang terlebih dahulu, diikuti oleh Ye Q dan Raja Naga. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Ye Q menatap pemandangan di depannya dengan ragu. Menurut akal sehat, biasanya ada biksu dan peziarah di kuil, tetapi tidak ada yang melihat mereka di sini. Xiao Yun menjawab, saya sudah bertanya, dupa kuil Gu De sangat lemah dalam beberapa tahun terakhir. Hanya ada satu tuan rumah dan dua murid di kuil. Kali ini adalah waktu mereka untuk kelas malam. Bagaimana dengan Dong Chen? Ada di dalam? Ikuti aku. Xiao Yun membawa Raja Naga dan Ye Q melewati beberapa koridor, dan akhirnya berhenti di pintu sebuah halaman. Xiao Yun menunjuk ke halaman dan berkata, disinilah para peziarah tinggal dan Dong Chen ada di sini. Pergi, masuk dan lihatlah. Ketiganya memasuki halaman. Masih tidak ada yang terlihat, hanya deretan kamar sayap, total lebih dari selusin kamar, dan pintu setiap kamar ditutup. Bagaimana dengan orang-orang? Ye Q bertanya dengan suara rendah. Seharusnya di salah satu ruangan ini, kata Xiao Yun. Panggilan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari luar. Ye Q bergidik, suasana tidak nyaman menyebar dari lubuk hatinya, dan bertanya, Saudara Zhao, bagaimana Anda tahu Dong Chen ada di sini? Itu ditemukan oleh saudara-saudara di bawah tangannya. Xiao Yun berkata, seorang saudara melihat dari pengawasan bahwa Dong Chen bersembunyi di Kuil Gude pada jam 6 pagi ini. Kemudian saudara ini datang untuk mempersembahkan dupa sebagai peziarah dan mendengar Dong Chen memberitahu kepala biara bahwa dia akan tinggal di sini selama beberapa hari, dan kepala biara setuju. Apakah saudaramu ini dapat diandalkan? Dapat diandalkan. Ngomong-ngomong, di mana orang yang mengirim uang tunai Dong Chen? Ada di sini juga. Xiao Yun berkata, Saya menemukan seseorang untuk diperiksa, dan alamat suratnya adalah Kuil Gude, dan saudara lelaki saya juga mengetahui bahwa pengirimnya juga bersembunyi di Kuil Gude. Ini kebetulan, Dong Chen dan pengirimnya sama-sama bersembunyi di Kuil Gude. Ye Q. mengurutkan kening dan terus bertanya, Saudara Zhao, kapan pengirimnya bersembunyi di Kuil Gude? Tadi malam. Tadi malam. Apakah kamu yakin? Saya yakin. Ekspresi Ye Q. tiba-tiba menjadi serius. Ada apa? Tanya Zhao Yun. Ini tidak masuk akal. Ye Q. berkata, Pengiriman ekspres ke Dong Chen dikirim jam 8 pagi ini, dan kali ini setelah Dong Chen memasuki Kuil Gude. Dengan kata lain, jika pengirimnya kemarin saya bersembunyi di Kuil Gude pada malam hari, jadi sebelum mengirim ekspres, Dong Chen juga berada di Kuil Gude. Mereka seharusnya saling bertemu. Zhao Yun tercenang sejenak dan berkata, Mungkinkah pengirimnya tidak tahu bahwa Dong Chen bersembunyi di Kuil Gude? Apakah menurutmu itu mungkin? Kuil ini hanya sebesar ini. Jika Dong Chen tinggal, apakah pengirimnya tidak akan tahu? Karena mereka sudah bertemu, mengapa mereka mengirim Dong Chen seorang kurir? Zhao Yun juga tercengang. Ye Q. sudah memikirkan kemungkinan di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa mempercayainya, matanya menatap Raja Naga. Pada saat ini, wajah Raja Naga juga sangat serius, dan berkata, Jika saya tidak salah, semua ini adalah konspirasi dari sekte bertuah. Konspirasi? Konspirasi apa? Biarkan Raja masuk ke dalam buci. Begitu Raja Naga selesai berbicara, dia mendengar, dentang, pintu ruang sayap terbuka, dan seorang pria berjalan keluar. Dia tidak tinggi, dengan wajah bulat dan rambut pendek, dan tahi lalat di dagunya sebesar jari kelingking. Dong Chen! Zhao Yun mengenali pria ini sekilas. Tatapan Dong Chen jatuh ke wajah Raja Naga, dan dia tertawa dan berkata, kamu orang tua tidak bodoh. Kamu telah melihat melalui strategiku. Sayang sekali, sudah terlambat. Apa maksudmu? Zhao Yun berteriak. Aku sudah menunggumu. Untungnya, kamu tidak mengecewakanku dan akhirnya menemukan tempat ini. Dong Chen tersenyum dan menepuk telapak tangannya. Dalam sekejap, keempat sosok itu bergegas keluar dari ruangan dan muncul di samping Dong Chen. Zhao Yun melihat bahwa pihak lain memiliki banyak tenaga, dan buru-buru berkata, Ye Q, bawa Raja Naga keluar. Tidak bisa keluar. Ye Q menghela nafas. Zhao Yun menoleh dan melihat ke gerbang halaman, hanya untuk melihat wajah yang dikenalnya menatapnya tersenyum, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu kamu! Bab 83. Zhao Yun tidak menyangka bahwa orang yang berdiri di gerbang halaman yang tersenyum padanya saat ini sebenarnya adalah kurir di pagi hari. Siapa kamu? Zhao Yun bertanya dengan dingin. Kamu benar-benar cukup bodoh untuk mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu sampai sekarang. Si pengantar tertawa. Dia adalah anggota sekte Dewa Penyihir, kata Ye Q. Penyihir dari penyihir. Zhao Yun terkejut, dan kemudian bertanya-tanya, untuk apa orang-orang dari penyihir berpura-pura menjadi kurir? Tentu saja untuk membawa kita ke umpan. Ye Q memandang Dong Chen dan berkata, strategimu tidak pintar. Bahkan jika kamu tidak pintar, kamu berada di tengah-tengahnya, bukan? Dong Chen tersenyum. Ya, kami masih tertipu olehmu. Ye Q menghela nafas. Jika bukan karena mereka ingin menemukan pembunuhnya, itu tidak akan mengarah pada hasil saat ini. Meskipun kami tertipu olehmu, masih ada celah yang lebih besar untuk trikmu mengundangmu ke dalam guci. Ye Q berkata lagi, Dong Chen mengerutkan kening, celah apa? Tujuan Anda yang sebenarnya adalah 9.000 tahun, tetapi sekarang berusia 9.000 tahun tidak ada di sini, kata Ye Q. Dong Chen tertawa dan berkata, siapa bilang tujuan kita adalah menjadi 9.000 tahun. Bukan 9.000 tahun? Apakah itu Raja Naga? Ye Q terkejut. Pada saat ini, saya hanya mendengar Dong Chen berkata lagi, untuk membunuh 9.000 tahun, saya memimpin cabang Jiangzu untuk membuat persiapan penuh, tetapi saya tidak berharap itu gagal pada akhirnya. Jika ini masalah ini disebarkan ke Islam, saya pasti akan menemuinya. Hukuman berat Untuk alasan ini, saya memikirkan ide lain yang akan menggantikannya, dan itu adalah membunuh Raja Naga. Raja Naga adalah Raja Pasukan Bawah Tanah di Jiangzu. Jika aku bisa membunuhnya, mungkin aku tidak akan dihukum setelah aku kembali. Dong Chen memandang Raja Naga dan tersenyum penuh kemenangan, tanggal kematianmu ada di sini. Wajah Raja Naga tenang dan berkata, kamu sangat ingin membunuhku. Kamu seharusnya melakukan beberapa penyelidikan padaku, kan? Tentu. Kalau begitu kamu tahu bahwa aku berada di peringkat ke-12 dalam daftar harimau. Aku tahu. Mengetahui bahwa kamu berani mengundang Raja ke dalam Gucci? Apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkan kalian semua? Jika kamu dalam keadaan sehat, maka aku benar-benar tidak berani memprovokasi kamu dengan mudah. Tetapi sekarang, he he, kamu memiliki Gu Ular Yin dan Yang, mudah bagiku untuk membunuhmu. Dong Chen tertawa. Wajah Raja Naga dingin dan dia berkata, karena kamu tahu Gu Ular Yin dan Yang, kamu harus tahu siapa yang meracuniku. Di mana dia? Kenapa? Apakah kamu ingin menemukannya dan membunuhnya untuk membalas dendam? Dong Chen tersenyum dan berkata, jangan bermimpi, aku tidak akan memberitahumu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sekarang. Raja Naga maju selangkah, tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang dingin. Dalam sekejap, suhu di halaman tampak turun di bawah nol. Ini kebetulan, aku juga ingin melihat seberapa bagus master itu pernah menduduki peringkat 12 di daftar harimau. Setelah Dong Chen selesai berbicara, dia mengeluarkan daun bambu hijau dari sakunya dan memasukkannya ke mulutnya untuk dimainkan. Segera, suara tajam terdengar. Raja Naga baru saja mengangkat kakinya dan hendak berjalan menuju Dong Chen, ketika tiba-tiba, tubuhnya jatuh ke tanah. Raja Naga! Ye Q dengan cepat mendukung Raja Naga, dan kemudian dia tidak membiarkan Raja Naga jatuh ke tanah. Raja Naga, ada apa denganmu? Zhaoyun bertanya dengan cemas. Tubuh Raja Naga gemetar, wajahnya pucat, keringat dingin muncul di dahinya, dan dia mengeluarkan dua kata dari giginya dengan susah payah, sakit. Ye Q, apa yang terjadi dengan Raja Naga? Zhaoyun bertanya lagi pada Ye Q. Ye Q tidak berbicara, begitu dia menangkap denyut Nadi Raja Naga, dia memeriksa selama beberapa detik, dan berkata dengan suara yang dalam, seharusnya racun itu telah menyerang. Bukankah kamu mengatakan bahwa racun Gu tidak akan menyerang dalam waktu satu bulan? Dalam keadaan normal, setelah perawatan saya, racun Gu tidak akan pernah terjadi dalam sebulan. Tidak ada tanda-tanda serangan saat ini, dan itu harus terkait dengannya. Ye Q menunjuk Dong Chen dan berkata kepada Zhaoyun, suara yang dia mainkan dengan daun bambu sepertinya bisa mengendalikan cacing Gu di Raja Naga. Sikat! Zhaoyun mengeluarkan pistol dari belakang pinggangnya, menunjuk ke kepala Dong Chen, dan berteriak, berhenti segera, kalau tidak aku akan meledakkan kepalamu. Dong Chen mengabaikannya dan terus bermain dengan daun bambu. Pada saat ini, Zhaoyun tiba-tiba melihat angin kencang datang dari telinganya, dan dia melangkah mundur, dan ketika dia melihat pria yang menyamar sebagai kurir, dia menendangnya. Mencari kematian. Zhaoyun dengan tegas menarik pelatuknya. Ledakan! Dibunuh dengan satu tembakan. Pada saat ini, dua dari empat orang di sekitar Dong Chen bergegas keluar dan menjerat Zhaoyun. Dong Chen memandang Raja Naga dengan tatapan kematian, dan berkata dengan jijik, Tuan Peringkat ke-12 dari daftar Harimau, Raja Pasukan Bawah Tanah Jiangsu? Haha, tapi hanya itu. Bunuh dia? Tiba-tiba, dua murid dewa penyihir yang tersisa bergegas menuju Raja Naga. Zhaoye, tinggalkan aku sendiri, pergi. Long Wang berkata dengan cemas. YeQ tidak mengatakan sepatah kata pun, mendorong kekuatan batinnya ke ujung jarinya, dan dengan cepat menekan jari pada titik aku puntur rompi Raja Naga. Dalam sekejap, Raja Naga merasa sakitnya berkurang, dan berkata, YeQ, kamu pergi dengan cepat dan mencari 9.000 tahun. Sudah terlambat ketika sudah terlambat. Sudah terlambat. YeQ tahu bahwa Dong Chen telah mengatur strategi untuk mengundang Raja ke dalam guci, dan dia pasti telah membuat persiapan yang sempurna sehingga mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Benar saja, dia meliriknya dari sudut matanya, dan dua orang lagi muncul di gerbang halaman, masing-masing memegang pisau di tangannya. Dibilahnya, darah menetes. Tampaknya beberapa saudara yang tinggal di luar sudah mati. Hati YeQ tenggelam, dan dia dengan cepat mengklik beberapa titik akupuntur besar di tubuh Raja Naga, dan berkata, saya telah menyegel meridian untuk Anda dan menekan racunnya. Anda tidak boleh berolah raga jika tidak racun akan menyerang lagi. Jangan khawatir tentang aku. Sebelum Raja Naga selesai berbicara, dia melihat YeQ bergegas keluar, diikuti oleh beberapa, poni, dan kemudian Raja Naga melihat bahwa kedua murid dari sekte bertuah semuanya tersingkir oleh YeQ. Uam? Wajah Dongchen sedikit berubah, dia menatap YeQ dengan heran, dan bertanya, kamu tahu cara seni bela diri, siapa kamu? Mereka yang akan mati tidak pantas tahu. YeQ berjalan menuju Dongchen. Tidak ada ketakutan di wajah Dongchen, tetapi dia dengan tenang berkata kepada YeQ, kamu masih muda, pasti sangat sulit untuk memiliki keterampilan ini. Tuan Aula ini adalah orang yang menghargai bakatnya dan tidak tega membunuhmu. Ayo pergi! Si Chai! Sial! Kamu tidak lebih dari takut bahwa aku akan merusak rencanamu untuk membunuh Raja Naga. Setelah YeQ melihat melalui pikirannya, Dongchen tidak merasa malu, dan melanjutkan, mengapa Anda tidak bergabung dengan sekte dewa penyihir kami? Selama Anda membunuh Raja Naga, saya akan segera menunjuk Anda sebagai wakil kepala sekte dewa penyihir cabang Jiangzhou. Bagaimana? Aku tidak tertarik menjadi wakil ketua Aula. Dongchen berpikir bahwa YeQ bersedia bergabung dengan kultus dewa penyihir, tetapi dia tidak tertarik dengan posisi wakil kepala Aula. Dia tersenyum dan bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan hidupmu. Ledakan! YeQ memukul Dongchen dengan pukulan. Bab 84 Hah, lakukan denganku? Aku mencari kematian. Dongchen tidak memperhatikan YeQ sama sekali. Menurut pendapatnya, meskipun keterampilan YeQ bagus, sebagai kepala cabang sekte penyihir Jiangzhou, jika dia tidak memiliki kekuatan apapun, bagaimana dia bisa menjaga satu sisi? Ledakan! Ketika tinju YeQ hanya berjarak setengah meter darinya, dia melemparkan pukulan. Ledakan! Kedua tinju itu bertabrakan. Dongchen hanya merasa bahwa ada kekuatan besar dan tak tertandingi, yang datang dari kepalan tangan YeQ seperti gunung, dan membanting tubuhnya kembali tanpa sadar. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Sepuluh langkah? Menggosok telapak sepatu bergesekan dengan tanah, membuat suara yang tajam dan keras. Dongchen mengambil sepuluh langkah penuh sebelum dia stabil. Ada semburan rasa manis amis di tenggorokan, dan ada cairan yang akan menyembur keluar. Pukulan ini melukai organ dalamnya. Kamu bisa menyakitiku di usia muda, tidak buruk. Dongchen menyeka sudut mulutnya dengan tangannya, memasukkan jari-jarinya yang berlumuran darah ke dalam mulutnya dan menjilatnya. Dia memandang YeQ dan berkata, Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini dan menginginkan hidupku, maka aku hanya bisa memberi itu pergi. Empat katamu aneh. Apakah ini aneh? Kamu akan segera tahu. YeQ mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju Dongchen. Dongchen tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya dingin, dan tiba-tiba dia membuat suara retak di sekujur tubuhnya. YeQ berhenti dan mengamati. Saya menemukan bahwa setiap sendi di tubuh Dongchen menjadi sangat fleksibel, seolah-olah tidak ada tulang. Upaya macam apa ini? Keraguan di hati YeQ melintas, dan kemudian bergegas keluar ingin membunuh Dongchen secepat mungkin. Tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya. Selama Dongchen terbunuh, murid-murid sektor dewa penyihir ini tidak akan bisa menjadi iklim. Ledakan! Sama seperti YeQ bergegas di depan Dongchen, sebelum dia punya waktu untuk melemparkan tinjunya, tinju Dongchen hancur. YeQ hendak mengangkat tinjunya untuk menemuinya, dan tiba-tiba melihat bahwa kulit tinju Dongchen berubah menjadi ungu tua. Buru-buru menarik tinjunya dan mundur dengan cepat. YeQ tidak berani mempedulikannya. Dia ingat bahwa Raja Naga berkata bahwa orang-orang dari sektor penyihir itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Bagaimana jika tinju Dongchen beracun? Melihat YeQ mundur, Dongchen menendangnya ke udara dengan keras seperti guntur. YeQ mundur lagi. Dongchen menggertak dirinya sendiri dan kemudian meninju pipi YeQ. Tinju belum tiba dan anginnya bahkan lebih kuat. YeQ merasakan sakit di pipinya untuk beberapa saat, dan kepalanya menoleh ke samping, menghindari tinjunya. Pada saat ini, saya hanya mendengar suara, pop, dan kemudian ada rasa sakit yang membara di dada saya. YeQ merasa jijik, dan hanya menunggu punggungnya bersandar ke dinding sebelum dia menstabilkan tubuhnya, menundukkan kepalanya dan melihat ada bekas telapak tangan di dadanya. Apa yang telah terjadi? YeQ bingung, dia sudah menghindari tinju Dongchen sekarang, bagaimana dia masih bisa dipukul? Melihat tangan kanan Dongchen, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jadi bagaimana dia terluka? Pada saat ini, tinju Dongchen datang lagi. YeQ mundur selangkah dan menghindar lagi. Dongchen mengejarnya, dan YeQ bergegas pada kesempatan ini, memukul dagu Dongchen dengan pukulan. Di sisi tubuh Dongchen, menghindari tinju YeQ, dia memotong leher YeQ seperti pisau. Dengan siku, YeQ memblokir telapak tangan Dongchen, dan melihat tinju kanan Dongchen mengenai jantungnya. YeQ dengan cepat membalikan tubuhnya ke samping dan membiarkan tinju Dongchen menghantam udara. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bahwa tinju Dongchen melawan struktur tubuh manusia dan membuat lingkaran 180 derajat di pergelangan tangannya. Bang, memukul hatiku. Ceng-ceng! YeQ menarik lebih dari selusin langkah, semburan darah melonjak di dadanya, merah dari sudut mulutnya. YeQ merasa ngeri. Upaya macam apa ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Anda tahu, dalam keadaan normal, ketika Anda mengayunkan kepalan, kekuatan pertama-tama ditransmisikan dari lengan ke pergelangan tangan, dan kemudian dari pergelangan tangan ke kepalan tangan. Tapi barusan, lengan Dongchen tidak bergerak, pergelangan tangannya juga tidak bergerak. Itu sepenuhnya tergantung pada kekuatan tinjunya. Tidak hanya itu, tinju dan pergelangan tangannya sepertinya tidak bersentuhan, dan dia bisa berputar dengan bebas. Hanya saja, abnormal! Karena tinju orang normal tidak pernah bisa berputar di pergelangan tangan seperti bola, tapi Dongchen bisa. Untuk sementara, ekspresi YeQ sangat berat, dan dia diam-diam berkata dalam hatinya bahwa itu benar-benar tidak mudah bagi orang ini untuk menjadi kepala cabang Jiangzhou dari sekte bertuah. Apakah kamu tahu betapa konyolnya kamu barusan? Kamu menginginkan hidupku bahkan dengan kemampuan ini, itu bukan hal yang aneh. Dengan senyum dingin di sudut mulut Dongchen, dia mendekati YeQ selangkah demi selangkah. YeQ melirik ke belakang, Zhao Yun dan dua murid dari kultus Dewa Penyihir bertarung tanpa bisa dipisahkan. Di pintu ada dua orang dengan pisau saling menatap. Karena tidak ada jalan keluar, ayo bertarung! YeQ membuat keputusan cepat di dalam hatinya, dan kemudian, seperti panah tajam melesat, dia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Dongchen. Mencari kematian Melihat tingkah YeQ, Dongchen berhenti, wajahnya penuh sarkasme. Pada saat ini, YeQ sudah tiba di depan Dongchen, dan serangannya seperti badai skuali. Ledakan! Bang! Keduanya bermain tak terpisahkan. Di sudut barat daya candi gude yang berjarak 100 meter, terdapat sebuah rumah pribadi dengan ketinggian 12 lantai. Pada saat ini, di atap rumah, berpakaian singyi, berburu di angin. Zhao Yuan merendahkan, memperhatikan semua yang terjadi di kuil gude, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan ringan, saya memberinya tiga hari, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya butuh satu hari untuk menemukan si pembunuh dan juga menggali. Keluar dari Dewa Penyihir. cabang di Jiangzhou benar-benar mengejutkanku. Apakah ini mengejutkan Anda? Saya menemukan pembunuhnya pagi ini. Jika Anda tidak membiarkan saya melakukannya, saya akan mencabut cabang sekte bertuah. Sebuah suara yang agak dingin terdengar di belakang Zhao Yuan, dan anehnya tidak ada seorang pun di belakang Zhao Yuan. Kamu adalah utusan naga Azur, salah satu dari empat utusan naga dari gerbang naga, dan dia hanya seorang ahli bedah kecil. Apakah ini sebanding? Anak itu terlalu bodoh, jika dia memiliki otak kecil, dia tidak akan jatuh ke dalam konspirasi para Dewa Penyihir. Dia masih sangat muda dan tidak tahu banyak tentang urusan sungai dan danau, dan kadang-kadang membuat beberapa kesalahan. Ini bukan hal yang buruk baginya. Zhao Yuan tersenyum. Apakah kamu menyukainya? Zhao Yuan menghindari topik ini dan bertanya, Ku dengar kau pergi ke perbatasan utara untuk mencari Xiaojiu untuk bertarung. U... Kamu kalah. Setengah bergerak. Suara dingin itu tampak sedikit tidak yakin, dan berkata, Jika saya tidak mendengar bahwa Anda dibunuh dan mengkhawatirkan keselamatan Anda, maka saya tidak akan kalah dari Xiaojiu sama sekali. Apakah itu? Lel. Kamu tidak percaya. Haha, maksud kamu apa? Itu tidak menarik. Haha, King Long membuat kutukan di hatinya, ibu menjualnya. Pada saat ini, mata Cao Yuan tiba-tiba berubah tajam, dan dia berkata, Yeqiu akan menderita. Bab 85 Ledakan. Ledakan. Dia terlempar ke udara oleh Dong Chen. Jika hanya berbicara tentang keahliannya, Yeqiu sama sekali tidak takut pada Dong Chen, dan dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Dong Chen. Yang dibenci adalah kung fu Dong Chen sangat aneh, itu jelas diblokir di detik terakhir, tetapi di detik berikutnya, tinjunya didukung oleh pergelangan tangannya, dan rotasi 180 derajat datang, membuat Yeqiu tak terbendung. Kamu pikir aku, kepala Aula Cabang Jiangzu, adalah hiasan, jika kamu tidak memiliki kemampuan, beranikah kamu menarik raja ke dalam guci? Dong Chen memandang Yeqiu dengan niat membunuh yang dingin di sudut mulutnya, dan berkata, tidak ada dari kalian yang ingin hidup hari ini. Yeqiu tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi dengan cepat memikirkan metode apa yang harus digunakan untuk menahan keterampilan aneh Dong Chen. Pada saat ini, suara raja naga terdengar dari samping, Xiao Ye, seni bela diri dunia, tetapi itu tidak akan segera pecah. Mendengar kata-kata ini, Yeqiu tertegun sejenak, lalu berbisik beberapa kali di mulutnya, dan matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Begitu, terima kasih raja naga. Suara mendesing, Ketika kata-kata Yeqiu jatuh, dia mengambil inisiatif untuk menyerang, berubah menjadi bayangan, dan bergegas menuju Dong Chen seperti kilat. Mati! Dong Chen mencibir ketika melihat perilaku Yeqiu, dan menepuk bahu Yeqiu dengan telapak tangan. Namun, telapak tangan ini jatuh. Uam! Dong Chen sedikit heran, tapi dia tidak menyangka bahwa telapak tangan yang tak terhindarkan ini tidak akan mengenai Yeqiu. Tapi pada saat ini, Yeqiu sudah berputar di belakang Dong Chen dan melancarkan pukulan. Leda kan? Tingju itu mengenai rompi Dong Chen. Kekuatan besar berdampak, Dong Chen terhuyung-huyung, dan membanting ke depan beberapa langkah, hampir jatuh ke dalam kotoran. Setelah Yeqiu berhasil dalam satu gerakan, dia terus menyerang. Manfaatkan penyakit Anda dan bunuh Anda. Yeqiu melancarkan serangan bom hirup pikuk di Dong Chen. Master bergerak melawan waktu. Terkadang, satu detik tidak aktif akan berubah dari aktif menjadi pasif. Ritme Dong Chen benar-benar terganggu, dan dia hanya bisa bertahan secara pasif. Setelah beberapa saat, dia terluka parah. Cukup! Dong Chen berteriak dan membanting Yeqiu dengan pukulan bakhan. Pada saat ini, kekuatan besar melonjak dari belakang, dan kemudian saya melihat tubuh Dong Chen terbang keluar seperti bola. Tubuh itu terbanting dengan keras ke tanah, menimbulkan banyak debu. Dong Chen hanya merasa seolah-olah dia akan beruntuh. Sebelum dia bisa bangkit dari tanah, Yu Guang tiba-tiba menemukan bahwa kaki Yeqiu telah menginjak adiknya. Jika Anda menginjak kaki ini dengan kuat, Anda harus memotong anak dan cucu Anda. Gulungan! Dong Chen sangat marah, berguling cepat di tanah, dan kemudian menendang kaki Yeqiu dengan keras. Tiba-tiba sosok Yeqiu menghilang. Rakyat! Tanpa waktu untuk memikirkannya, Dong Chen segera menopang tanah dengan satu tangan, memutar setengah lingkaran di udara, dan menendangnya. Dia pikir Yeqiu ada di belakangnya. Karena di pertarungan sebelumnya, Yeqiu selalu suka berjalan di belakangnya dengan cepat dan menyerangnya. Ledakan! Tak disangka, tendangan ini kembali kosong. Apa yang telah terjadi? Dong Chen sedikit bingung. Apakah kamu mencariku? Aku di sini. Suara Yeqiu terdengar di sampingnya. Dong Chen dengan cepat menoleh, menangkap matanya, dan melihat sol sepatu ukuran 42 datang ke pipinya, dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Terjebak! Klik! Tulang pipi retak. Dong Chen hanya merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Tentu saja, cedera kecil ini bukan apa-apa baginya, tapi dia benar-benar kesal dengan tindakan Yeqiu. Berjuang selama Anda bertarung, apa yang Anda lakukan dengan menginjak wajah saya? Ah! Dong Chen berteriak dengan marah, dan hendak bangun dari tanah, dan dia melihat angin kencang mendekati pipinya. Sial! Kembalilah! Pergi ke neraka! Dong Chen meledak dengan kukulan. Yeqiu pensiun dengan cepat. Dia ingin memukul anjing di dalam air, yang tahu bahwa Dong Chen tidak bereaksi lambat setelah terluka. Dong Chen berdiri dari tanah, menatap Yeqiu dengan keras kepala, ingin menelan Yeqiu hidup-hidup. Teska Gading, aku pikir kamu, penguasa aula cabang Jiangzu, sangat kuat, sepertinya tidak lebih dari itu. Bagaimana rasanya diinjak-injak di wajahku? Yeqiu sengaja membuat Dong Chen kesal dan berkata sambil tersenyum. HMPH, aku ceroboh barusan. Kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Dong Chen hampir gila. Ini adalah pertama kalinya saya diinjak-injak wajah oleh seseorang pada usia ini. Meskipun cederanya tidak terlalu serius, penghinaan semacam ini melampaui kata-kata, dan hanya dengan membunuh Yeqiu dia bisa melampiaskan kebenciannya. Dia memelotot Yeqiu dan berkata dengan marah, kamu bajingan, kamu tidak berbicara tentang seni bela diri, kamu benar-benar terkutup. Kamu punya lubang otak, ini bukan kontes. Mengapa kamu ingin mengajar seni bela diri? Kamu ingin memberi tahu saya tentang seni bela diri, kan? Oke, kalau begitu, sebagai master senior, bagaimana dengan saya tiga trik dulu? Yeqiu tersenyum. Kemarahan di mata Dong Chen menjadi lebih kuat, dan dia berkata dengan dingin, aku ingin memberimu cara mati yang bahagia. Jika itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana hidup lebih baik daripada mati. Ketika kata-kata itu jatuh, Dong Chen mengeluarkan daun bambu hijau dari sakunya. Yeqiu meningkatkan kuas padaannya di dalam hatinya. Orang-orang dari sekte dewa penyihir tidak dapat diprediksi, dan dia tidak ingin terbalik di selokan. Saya melihat Dong Chen meletakkan daun bambu ke mulutnya dan memainkannya dengan lembut, segera, ternekan terdengar. Setelah sekitar tiga detik, derit, lain terdengar. Yeqiu memperhatikan bahwa seekor ular kecil merangkak keluar dari kerah Dong Chen. Ular kecil ini panjangnya hanya dua sentimeter, setipis inti pulpen, dan berwarna merah di sekujur tubuhnya, meskipun kecil, ia memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Yeqiu dan Snake Eye saling melirik, hanya untuk merasakan hawa dingin di hatinya, gemetar tanpa sadar. Dikatakan bahwa kalian para dewa penyihir tidak normal. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang aku percaya. Kamu tidak bermain mobil, jam tangan, game, wanita, tetapi ular. Menjijikan. Yeqiu merasa mual memikirkan Dong Chen dan kencan buta ular itu. Ular merah kecil itu sepertinya mengerti kata-kata Yeqiu, membuat tangisan tajam di mulutnya dan bergegas di udara. Yeqiu terkejut dan serangkaian pertanyaan muncul di benaknya. Ular macam apa ini? Bagaimana Anda bisa terbang? Apakah itu hibrida? Sebelum dia bisa memikirkannya, dia langsung mengaktifkan Shenlong Jue sembilan putaran, mengumpulkan kekuatannya di tangan kanannya, dan menghancurkannya dengan pukulan. Ledakan! Ular merah kecil itu dipukuli menjadi beberapa bagian di tempat, dan tubuh itu jatuh ke tanah, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Wow! Mulut Dong Chen menyemburkan darah tanpa peringatan, dan dia berlutut di tanah. Napas di tubuhnya dengan cepat layu, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Kesempatan ada di sini. Niat membunuh melintas di mata Yeqiu, dan dia akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Dong Chen. Begitu dia bergerak, suara tembakan datang dari telinganya. Ledakan! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.